7 Iblis yang datang saat mau wafat Iblis dengan rupa binatang yang ditakuti Ketika ada orang dalam keadaan sekretul maut, ada Iblis yang mendatanginya dengan rupa binatang yang ditakuti Saat orang itu memandang Iblis berupa binatang menakutkan, maka ia akan terkejut dan lari ketakutan hingga melompat-lompat Iblis dengan rupa aneh Iblis ini dapat berbentuk sebagai perak, emas, dan lainnya Bahkan sebagai minuman dan makanan yang lezat Saat orang dalam keadaan sekretul maut mulai merabah dan menyentuh barang duniawi itu, kemudian meninggal dunia Maka ia telah mati dalam keadaan lupa dan lalai pada Allah SWT Iblis dengan rupa yang paling dibenci Saat seseorang dalam keadaan sekretul maut, maka akan datang Iblis yang menyerupai orang-orang yang dibencinya Dengan melihat orang dibenci itu, maka ia akan berusaha melakukan sesuatu pada musuhnya itu Baik untuk mendorongnya atau menyakitinya Iblis dengan rupa binatang yang disukai Iblis dapat datang pada orang yang sekretul maut dengan bentuk binatang yang disukainya Seperti kucing, kelinci, ataupun anjing Ketika binatang itu terlihat, maka ia akan merabah-rabah, memeluk, dan menyayanginya Jika saat itu malaikat mencabut nyawanya, maka ia akan mati dalam keadaan lalai dan lupa pada Allah SWT Iblis dengan rupa sanak saudaranya Orang dalam keadaan sekretul maut akan didatangi oleh Iblis yang menyerupai ayah, ibu, adik, kakak, atau saudara lainnya Mereka akan menawarkan hal-hal yang disukai olehnya Namun Iblis akan membuat janji jika orang itu mau menerima pemberiannya Maka ia harus menurut pada Iblis dan menyebabkan Tuhan mereka Iblis dengan 72 barisan Iblis akan datang dalam 72 barisan karena diketahui bahwa umat Muhammad akan terbagi menjadi 73 barisan Yang terdiri dari 72 barisan yang masuk neraka dan 1 barisan yang benar Dengan datangnya 72 barisan itu akan membuat orang tersebut lalai pada Allah SWT Dan menjadi kaum munafik Oleh karena itu, tanda-tanda sekretul maut perlu diwaspadai Iblis yang menyerupai ulama pembawa kitab Akan datang Iblis menyerupai ulama menghampiri orang yang sedang sekretul maut Iblis itu akan menasihati orang tersebut bahwa ia merupakan seorang ulama yang akan menyampaikan kebaikan baginya Ia menampilkan Tuhan dan surga palsu untuk mengiming-imingnya Jika ia menyetujui hal tersebut Maka ia akan mati dalam keadaan munafik Karena lalai pada Allah SWT Wallahu'alam bisawab